Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, kali ini saya mau membahas buku yang cukup klasik, cukup terkenal terutama di dunia inovasi dan ilmu sosial yaitu buku yang berjudul Diffusion of Innovation, karya Everett Rogers ada beberapa edisi buku ini, tetapi yang akan saya sampaikan disini adalah edisi kelima yang diterbitkan tahun 2003 kemudian penerbitnya adalah The Free Press di New York oke, langsung saja masuk ke gagasan utama dari buku ini jadi buku ini dibelah menjadi 10 atau 11 bub begitu ya tetapi bagian intinya adalah membahas tentang elemen-elemen kunci dari difusi nah difusi apapun itu, termasuk di dalamnya adalah gagasan baru, kemudian produk yang baru, kemudian apapun segala bentuk inovasi itu terdiri dari 4 elemen yang pertama adalah inovasi itu sendiri kemudian yang kedua adalah komunikasi kemudian yang ketiga adalah waktu kemudian yang keempat adalah sosial sistem jadi kalau diringkas, diffusion itu terdiri dari bagaimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beragam channel dari waktu ke waktu dan melibatkan anggota dari suatu sistem sosial nah inovasi sendiri oleh rochers didefinisikan atau diberikan atribut yaitu ada 5 hal 5 hal ini yang kemudian nanti akan menentukan seberapa cepat tingkat adopsinya jadi rate of adoptionnya itu ditentukan oleh 5 atribut ini yaitu yang pertama adalah relative advantage kemudian yang kedua adalah compatibility kemudian yang ketiga adalah complexity yang keempat adalah trialability kemudian yang kelima adalah observability jadi secara singkat inovasi itu harus mampu punya semacam keunggulan bila dibandingkan dengan produk yang sudah ada sebelumnya itu yang dimaksud dengan relative advantage jadi kalau dibandingkan dengan produk yang sudah ada kira-kira seperti apa kelebihannya kemudian yang kedua adalah compatible jadi untuk berpindah itu tidak sulit untuk mencoba produk inovasi yang baru itu relatif mudah karena compatible dengan sistem atau dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya lalu yang ketiga adalah complexity maksudnya adalah kalau sebuah produk itu lebih kompleks umumnya menjadi lebih sulit untuk diadopsi tetapi kalau lebih mudah, lebih sederhana itu biasanya lebih mudah untuk diadopsi oleh masyarakat luas kemudian yang keempat trialability maksudnya adalah bisa dicoba terlebih dahulu jadi pengguna itu bisa merasakan kira-kira manfaatnya seperti apa dan ini terkait tadi dengan atribut yang pertama yaitu relative advantage apakah produk yang baru ini bisa dicoba kemudian punya keunggulan bila dibandingkan dengan produk yang sudah ada sebelumnya kalau produk itu sulit untuk dicoba maka rate of adoptionnya keinginan atau niat untuk mengadopsi juga cenderung akan lebih rendah kemudian yang kelima adalah observability jadi pengguna bisa mengobservasi, bisa melihat, bisa menguji, bisa menilai, bisa mengukur, dan lain sebagainya terhadap inovasi yang baru tadi jadi sekali lagi inovasi itu ada banyak hal umumnya kalau kita bicara tentang teknologi ada dua komponen dasar ya yaitu hardware-nya, perangkat kerasnya, maupun software-nya atau perangkat lunaknya, atau knowledge-nya tetapi inovasi itu sendiri tadi ditentukan rate of adoptionnya ditentukan oleh lima atribut pokok yaitu relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability jadi ini bagian yang pertama dari buku dari gagasan Everett Rogers tentang inovasi kemudian yang kedua adalah bagaimana inovasi tadi dikomunikasikan melalui beragam channel atau saluran informasi yang beragam nah communication channel itu adalah bagaimana sebuah pesan sebuah gagasan, sebuah ide itu bisa berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain contoh klasik dari communication channel adalah media masa seperti koran, televisi, dan lain sebagainya karena melalui media masa kita bisa memberikan atau kita bisa menyampaikan beragam informasi yang berbeda nah ada dua kunci di sini yaitu yang pertama adalah heterofili kemudian yang kedua adalah homofili heterofili adalah tentang bagaimana dua atau lebih individu yang saling berinteraksi itu mempunyai atribut, mempunyai kepercayaan, mempunyai latar belakang mempunyai pendidikan, mempunyai status sosial, dan lain sebagainya yang berbeda sebaliknya yang disebut sebagai homofili itu adalah sejauh mana dua individu atau lebih yang saling berinteraksi itu mempunyai atribut atau karakteristik yang sama umumnya manusia itu berkomunikasi lebih banyak kepada homofili jadi kita bergaul dengan sesama kita misalnya dengan teman sekerja, dengan teman yang selatar belakang status sosialnya sama, kemudian mungkin agamanya sama berasal dari suku atau ras yang sama dan seterusnya umumnya sekali lagi komunikasi itu terjadi melalui homofili bukan melalui heterofili lalu yang ketiga, elemen yang ketiga adalah time atau waktu nah, dalam konsep ini Rogers mengkonseptualisasikan atau menjelaskan lima tahapan penting terkait dengan waktu apakah suatu inovasi itu nanti akan diterima, diadopsi, atau akan ditolak nah, lima hal ini yang pertama adalah knowledge kemudian yang kedua adalah persuasion kemudian yang ketiga adalah decision lalu yang keempat adalah implementation lalu yang kelima adalah confirmation jadi lima tahapan tadi akan saling bergerak atau saling mendukung satu dengan yang lain di tahapan knowledge umumnya kita akan membandingkan dengan kondisi awal kondisi sebelumnya apa yang sudah kita lakukan norma-norma apa yang sudah berlaku selama ini yang sudah berjalan dan seterusnya dari situ nanti kita akan menimbang-nimbang karakternya terkait dengan karakter sosioekonomik karakter yang sifatnya personal karakter yang kaitannya dengan behavior perilaku, dan seterusnya setelah itu nanti kita masuk ke tahap yang kedua yaitu persuasion dalam persuasion ini terkait dengan rate of adoption tadi lima hal relative advantage compatibility, complexity, trailability, dan observability ini diuji kalau sebuah inovasi itu cukup persuasif maka lima hal ini tadi akan tembus sehingga masuk ke dalam tahapan decision untuk diterima yaitu di atau di adopsi adopsi ini pun juga sifatnya beragam ada yang continued adoption atau later adoption continued adoption itu kita langsung terima kita langsung gunakan later adoption itu adalah awalnya kita tolak tapi kemudian dalam perjalanannya kita memilih untuk mengadopsi jadi adopsinya terlambat selain itu ada opsi juga yang disebut sebagai discontinue yaitu kita ingin mengadopsi tapi kemudian kok tidak jalan bermasalah dan lain sebagainya maka itu akan masuk ke dalam tahapan discontinue atau yang keempat adalah continued rejection yaitu memang dari awal kita sudah merasa tidak setuju kemudian tidak bisa melewati lima tes tadi maka pada tahap decision ini kita langsung masuk ke continued rejection jadi dalam tahapan ketiga tadi ada continued adoption continued rejection later adoption dan discontinue setelah itu nanti kita masuk ke implementasi kalau sudah diterima kemudian kita jalankan kita masuk dalam praktek kehidupan kita sehari-hari kemudian disitu nanti akan membentuk kebiasaan membentuk habit membentuk praktik rutinitas dan seterusnya sampai mengalami atau melewati proses konfirmasi nah itu tadi yang ketiga kaitannya dengan waktu ini yang kemudian nanti bisa menentukan apakah sebuah inovasi itu bisa diadopsi dengan cepat atau diadopsi dengan lambat atau bahkan mungkin ditolak selanjutnya yang keempat adalah sosial sistem nah sosial sistem ini kita bicara tentang struktur karena di dalam masyarakat kita punya yang namanya struktur ada pemimpin kemudian ada rakyat ada masyarakat yang dipimpin dan seterusnya lalu di dalam sosial struktur ini ada yang disebut sebagai norma norma itu adalah pola-pola berilaku yang disepakati yang dibentuk yang sudah dilakukan dijalankan oleh sistem sosial tersebut nah yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian adalah dalam sosial sistem ini ada yang disebut sebagai opinion leader opinion leader ini adalah seorang individu yang mampu memberikan pengaruh secara informal kepada individu-individu yang lain baik itu terkait dengan kepercayaan terkait dengan berilaku dan seterusnya dalam tahapan atau frekuensi yang cukup tinggi kemudian di sana juga kita kenal ada change agent atau individu yang berusaha untuk memberikan influence memberikan pengaruh tetapi hubungannya itu lebih kepada hubungan yang yang diharapkan atau yang diinginkan oleh change agent tadi misalnya kita punya kepentingan tertentu atau misalnya pemerintah ingin mendorong perubahan tertentu dan lain sebagainya itu biasanya ada change agent di dalamnya kemudian Rogers juga menyebut ada yang disebut sebagai aid aid itu dianggap sebagai orang yang tidak terlalu profesional jadi seperti change agent tapi tidak profesional walau demikian dia secara intensif berhubungan dengan orang lain dan bisa mempengaruhi keputusan terkait dengan inovasi tadi nah dalam hal ini Rogers kemudian mengklasifikasikan ke dalam tiga jenis keputusan inovasi yaitu optional innovation decision kemudian yang kedua adalah collective innovation decision lalu yang ketiga adalah authority innovation decision yang pertama dulu optional innovation decision sesuai dengan namanya keputusan untuk mengadopsi inovasi itu ditentukan oleh individu masing-masing jadi terserah anda bebas memilih ini anda boleh untuk tidak melakukan atau tidak menggunakan boleh juga untuk menggunakan jadi bebas bebas saja tidak ada konsekuensi apapun kemudian yang kedua collective innovation decision itu adalah pilihan inovasi dilakukan berdasarkan konsensus atau kesempakatan diantara sesama anggotanya jadi misalnya di kampung kita mau bikin grup WA untuk jejaring komunikasi antar warga nah disini keputusannya bersifat kolektif sehingga mau tidak mau semua orang yang ada di kampung ini harus menginstall harus menggunakan harus mengadopsi aplikasi WA kemudian yang ketiga authority innovation decision keputusan inovasi disini ditentukan oleh beberapa individu tertentu yang mempunyai kekuatan yang mempunyai status atau mempunyai keahlian tertentu dan yang bersangkutan ini berhak untuk menentukan berhak untuk memutuskan secara sepihak misalnya dari pemerintah atau misalnya dari ahli pakar dan lain sebagainya lalu selain tiga tadi Rogers juga membuka kategori keempat yang disebut sebagai contingent innovation decision yaitu keputusan inovasi yang didasarkan pada pilihan setelah ada innovation decision sebelumnya jadi ini sifatnya berganda ya sebelumnya sudah ada keputusan inovasi terus kemudian akan melakukan atau akan mengambil keputusan inovasi lagi nah dari sini akan muncul yang disebut sebagai consequences atau dampak atau pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh inovasi yang tadi sudah dilakukan kemudian teman-teman sekalian buku ini cukup tebal ya tapi itu tadi gagasan utamanya di awal teman-teman bisa baca di bab 1 kaitannya dengan apa itu inovasi kemudian tahapan-tahapannya kemudian waktunya kemudian struktur sosialnya channel komunikasinya dan seterusnya tapi lebih dari itu Rogers menceritakan banyak hal di sana misalnya di bab 2 Rogers bercerita tentang sejarah dari penelitian terkait dengan difusi jadi ilmu tentang difusi ini berasal dari rumpun ilmu sosiologi kemudian Rogers juga memberikan contoh-contoh di beberapa tempat di beberapa daerah kaitannya dengan tradisi kaitannya dengan aspek antropologi kemudian sosiologi tentu saja dan lain sebagainya di sana Rogers mengidentifikasi banyak hal misalnya tentang bagaimana sebuah komunitas atau sebuah masyarakat itu bisa mengetahui tentang inovasi kemudian bagaimana tingkat adopsi itu bisa berbeda-beda di sistem sosial yang berbeda-beda kemudian Rogers juga mengulas tentang daya inovasi atau inovativeness yang berbeda-beda kemudian tentang peran opinion leadership kemudian juga tentang network atau jejaring yang mempengaruhi difusi tadi lalu Rogers juga bercerita tentang rate of adoption di sistem sosial yang berbeda-beda lalu bagaimana channel communication itu digunakan dan yang lebih penting lagi adalah kaitannya dengan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan atas inovasi tadi kemudian di sana Rogers juga mengakui atau menyebut ada beberapa kritik yang diberikan atau ditujukan kepada penelitian terkait dengan difusi yang pertama kritiknya adalah tentang pro-innovation bias kemudian yang kedua adalah individual blame bias kemudian yang ketiga adalah recall problem dan yang keempat adalah issue of equality ini empat hal yang menjadi kritik pokok kritik utama terkait dengan penelitian penelitian di bidang difusi of innovation yang pertama dulu pro-innovation bias disini diceritakan bahwa kebanyakan atau sebagian besar riset tentang difusi inovasi itu berfokus pada hal-hal yang sudah diadopsi yang sudah didifusikan yang sudah digunakan oleh masyarakat luas sehingga inovasi-inovasi yang rejected atau inovasi-inovasi yang reinvented itu cenderung diabaikan jadi kita fokus pada kisah-kisah sukses saja dan mengabaikan kegagalan-kegagalan atau inovasi yang tidak berujung sampai kepada tadi confirmation atau implementation lalu yang kedua individual blame bias kritik ini dimaksudkan bahwa ada kecenderungan atau tendensi untuk menunjuk seorang individu yang bertanggung jawab atas suatu masalah jadi kita tidak menyoroti sistem secara keseluruhan yang menentukan apakah nanti adopsinya berhasil atau tidak berhasil dan seterusnya tapi fokusnya itu lebih kepada individu tertentu bisa itu tadi opinion leaders atau bisa juga change agent atau tokoh-tokoh tertentu misalnya kemudian recall problem recall problem itu maksudnya adalah inovasi sudah terjadi kemudian kita berusaha untuk backward looking melihat ke belakang nah ini menimbulkan pertanyaan karena responden bisa jadi berusaha untuk mengingat-ingat sesuatu yang ingatan itu sendiri bisa jadi tidak cukup akurat karena sudah kejadian beberapa waktu berikutnya atau beberapa tahun berikutnya tetapi harus mengingat kembali masa-masa ketika inovasi tadi diadopsi nah recall problem ini mendorong munculnya inaugurasi dalam riset-riset difusi lalu yang keempat adalah masalah equality jadi difusi itu adalah sesuatu yang sangat kompleks di dalamnya ada faktor sosial ekonomi dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi apakah sebuah produk itu diterima atau ditolak nah kompleksitas kompleksitas ini kalau tidak hati-hati nanti kita cenderung akan mengabaikan atau cenderung akan menggampangkan menyederhanakan suatu konteks padahal konteks ini bisa jadi sangat menentukan atau sangat mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya sebuah inovasi kemudian di bab selanjutnya Rogers menceritakan tentang inovasi secara umum disini dia mengusulkan atau mencantumkan yang disebut sebagai diffusion curve atau kurva difusi yang umumnya membentuk seperti huruf S jadi di awal-awal proses difusi itu berjalan cukup lambat tapi nanti kemudian akan mencapai titik kulminasinya sehingga naik dengan begitu cepat lalu setelah itu cenderung melambat atau stagnan kemudian Rogers juga menyinggung tentang yang disebut sebagai basic research dan applied research applied research sesuai dengan namanya adalah penelitian yang sifatnya terapan ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat sebaliknya basic research itu kaitannya dengan scientific knowledge tentang basic knowledge tidak berkaitan langsung dengan applied problem atau practical problem kemudian disini menjadi penting karena dalam inovasi itu ada yang disebut sebagai lead user lead user ini akan mengembangkan inovasi kemudian akan meyakinkan perusahaan atau produsen untuk menghasilkan dan menjual produk inovasi tadi biasanya lead user akan berusaha untuk menghasilkan yang disebut sebagai prototype kemudian prototype ini akan menentukan proses development R&D sampai nanti kemudian siap dijual atau siap dipasarkan nah disini ada dua pandangan yang berbeda yang pertama yang disebut sebagai technological determinism yaitu menganggap bahwa teknologi ini menjadi pendorong perubahan di dalam masyarakat atau society sebaliknya yang kedua atau kebalikannya adalah social constructionism yang menganggap bahwa faktor sosial itu lebih mendorong terjadinya perubahan teknologi jadi dua hal ini adalah sesuatu yang saling bertolak belakang sekali lagi yang technological determinism itu perkembangan teknologi yang mendorong perubahan society perubahan masyarakat kalau social constructionism itu adalah aspek sosial yang kemudian mendorong perubahan teknologi contohnya di buku lain misalnya adalah bentuk sepeda itu sangat dipengaruhi oleh aspek sosial bukan oleh aspek teknologi sebaliknya juga misalnya atau contoh lainnya misalnya struktur atau layout keyboard yang kita gunakan QWERTY itu juga lebih kental faktor sosialnya daripada faktor teknologinya kemudian hal ini nanti akan mendorong atau mempengaruhi bagaimana proses komersialisasi itu akan terjadi bagaimana inovasi itu akan disebarluaskan kemudian bagaimana pola adopsinya kemudian konsekuensinya seperti apa itu menjadi sesuatu yang sangat kompleks sangat rumit karena tadi kita harus mempertimbangkan berbagai hal di dalamnya kemudian di chapter 5 Rogers itu menceritakan tentang proses innovation decision tadi sudah disinggung di awal ada tahapan knowledge ada tahapan persuasion ada tahapan decision ada tahapan implementation dan tahapan confirmation kemudian di chapter 6 Rogers membahas lebih detil lagi tentang variable-variable yang tadi menentukan rate of adoption tingkat adopsi misalnya tadi sudah disinggung tentang relative advantage kemudian compatibility kemudian complexity triability observability dan seterusnya jadi disini teman-teman sekalian di bab awal tadi sebetulnya sudah merupakan summary atau ringkasan yang kemudian nanti akan diperdalam lagi oleh Rogers di chapter-chapter selanjutnya secara lebih spesifik selanjutnya di chapter 7 nah ini yang penting adalah tentang kategori adopter disini Rogers membagi orang-orang yang mengadopsi atau masyarakat yang mengadopsi sebuah inovasi ke dalam 5 bagian yang pertama adalah innovators ini biasanya orang-orang yang ada di garis depan jumlahnya hanya sekitar 2,5% kemudian early adopters setelahnya itu jumlahnya 13,5% kemudian early majority itu jumlahnya 34% lalu late majority itu 34% dan yang terakhir lagar itu 16% nah yang perlu diketahui teman-teman sekalian disini adalah bahwa inovasi itu nanti akan mencapai puncaknya ketika early majority late majority sudah mulai mengadopsi lagar itu adalah orang-orang yang biasanya paling belakang atau kalau nggak kepepet nggak mau mengadopsi produk tersebut yang ditekankan oleh Rogers juga disini adalah bahwa ada 3 hal yang penting yang pertama adalah status sosial dan ekonomi masyarakat tersebut kemudian yang kedua adalah variable yang sifatnya personal lalu yang ketiga adalah communication behavior atau pola-pola komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut 3 hal ini nanti yang akan mengelompokkan atau yang akan membagi mana yang menjadi inovator mana yang menjadi early adopter mana yang menjadi early majority late majority sampai menjadi lagar lalu di chapter selanjutnya Rogers membahas tentang networks tadi sudah disinggung di depan ada ada yang disebut sebagai opinion leaders ada homophily kemudian ada heterophily kemudian ada konsep konsep interconnectedness yaitu seberapa terikat atau seberapa terhubung sebuah masyarakat atau sebuah struktur sosial karena proximity ini akan mempengaruhi pola-pola komunikasi tadi yang menarik adalah bahwa potensi atau peluang terjadinya information exchange itu berkebalikan dengan communication proximity dan homophily ini menarik karena kalau disambungkan dengan pendapat lain misalnya dari Mark Granovater yang mengusung teori the strength of weak ties jadi kekuatan weak ties kekuatan ikatan yang lemah individu itu cenderung untuk terhubung dengan satu dengan yang lain yang secara apa namanya secara fisik itu dekat tetapi relatif homophily akan tetapi ide-ide baru atau gagasan baru itu sebetulnya lebih apa namanya akan lebih besar dampaknya atau lebih besar pengaruhnya kalau kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dan heterofily jadi dari dengan orang-orang yang secara fisik jauh dengan orang-orang yang secara karakter latar belakang status dan lain sebagainya juga berbeda kalau ini tercapai maka critical mass itu akan lebih mudah dicapai kemudian di chapter selanjutnya Rogers membahas tentang change agent secara lebih spesifik nanti teman-teman bisa membaca di sendiri apa fungsi atau perang dari change agent itu misalnya dia bisa membantu mengembangkan atau membuat kebutuhan supaya klien itu nanti akan berubah kemudian mengembangkan jejaring untuk pertukaran informasi kemudian dia juga bisa mendiagnosis masalah dia bisa menciptakan atau mendorong perubahan di klien itu sendiri kemudian bisa membantu mereka untuk melakukan action membantu melakukan stabilisasi proses adopsi dan mungkin bisa membuat semacam relationship terminal relationship dengan klien ini chapter ini secara spesifik menekankan atau menggeris bawah bagaimana peran change agent itu di dalam mempengaruhi klien-klien atau orang-orang yang berasal dari sosial ekonomik status yang tinggi kemudian yang punya partisipasi sosial yang besar dan melatar belakang pendidikannya juga cenderung lebih tinggi formal education lebih tinggi dan kosmopolitan jadi lebih menekankan kepada orang-orang urban perkotaan modern dan lain-lain selanjutnya di chapter 10 Rogers membahas lebih dalam untuk inovasi dalam konteks organisasi jadi bagaimana sebuah organisasi itu bisa menerapkan sebuah inovasi dengan baik ada dua sub proses penting disini yaitu inisiasi yang berisi dengan misalnya information gathering kemudian conceptualization kemudian planning kemudian bagaimana proses-proses leading menuju adoption itu terjadi dan seterusnya itu masuk ke dalam kategori initiation lalu yang kedua adalah implementation yaitu bagaimana semua hal tadi rencana tadi keputusan tadi semuanya dijalankan supaya inovasi itu bisa berjalan dengan baik di dalamnya ada hal-hal misalnya agenda setting kemudian matching itu yang berasal atau yang berada di bawah initiation sementara yang berada di bawah implementation itu ada redefining atau restructuring kemudian clarifying dan routinizing jadi saya ulang sekali lagi dalam inovasi di dalam organisasi itu ada dua proses utama initiation dan implementation initiation itu ada agenda setting dan matching kemudian implementation itu ada tiga redefining atau restructuring kemudian clarifying dan routinizing nah yang selanjutnya di bab ke sebelas Rogers membahas tentang konsekuensi dari sebuah inovasi dampaknya pengaruhnya dan lain sebagainya disini Rogers membagi ke dalam beberapa hal yang berbeda yang pertama adalah dampak yang sifatnya desirable dan undesirable dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan tidak diinginkan kemudian Rogers juga membagi ke dampak yang sifatnya direct langsung maupun yang indirect atau tidak langsung kemudian yang ketiga Rogers membaginya ke dalam dampak yang sifatnya anticipated bisa diantisipasi kemudian yang kedua adalah unanticipated jadi yang tidak bisa diantisipasi nah sekali lagi saya ulang perubahan konsekuensi atas inovasi itu akan menyebabkan dampak yang sifatnya satu desirable versus undesirable diinginkan atau tidak diinginkan kemudian yang kedua direct langsung atau tidak langsung indirect kemudian yang ketiga anticipated versus unanticipated dapat diantisipasi atau tidak bisa diantisipasi nah dari sini nanti akan membangun atau membentuk yang disebut sebagai equilibrium ada yang disebut sebagai stable equilibrium jadi tidak perlu terjadi perubahan yang berlebih karena semuanya sudah berada di dalam satu struktur dan semuanya berfungsi dengan normal ada juga yang disebut sebagai dynamic equilibrium jadi perubahan di dalam sistem sosial ini berjalan secara kontinu sehingga sistem sosial itu sendiri juga punya semacam kemampuan untuk merespon bereaksi di perubahan tadi lalu yang berikutnya adalah disequilibrium yaitu situasi yang terjadi ketika perubahan itu tidak memungkinkan sebuah sistem atau struktur sosial melakukan penyesuaian adjustment nah disini secara umum ya teman-teman sekalian change agent tadi berusaha untuk mencapai perubahan yang bisa menciptakan dinamik ekulibrium jadi terjadi perubahan tapi sistem sosialnya bisa mengikuti bisa menyesuaikan dan mereka berusaha untuk menghindari disequilibrium karena bisa menciptakan kegagalan sistem kemudian inequality dan lain sebagainya jadi ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan singkat saja tentang buku yang berjudul Division of Innovation karya Everett Rogers diterbitkan tahun 2003 edisi yang kelima diterbitkan oleh The Free Press dari New York buku ini menjadi salah satu buku klasik yang bermanfaat untuk melihat tentang studi inovasi tentang sosiologi dan lain sebagainya dan mungkin boleh dibilang menjadi buku yang klasik masih relevan sampai sekarang teman-teman bisa menerapkan ini untuk melihat misalnya bagaimana adopsi internet bagaimana adopsi mobile payment bagaimana adopsi tiktok atau instagram misalnya atau adopsi apapun itu inovasi apapun itu umumnya bisa dijelaskan dengan teori difusi dari Everett Rogers ini oke itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini terima kasih sudah menyimak sampai sini bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kurang lebihnya saya mohon maaf bila itofiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati